Halo guys welcome back to my YouTube channel udah udah lambat enggak bikin video ya guys Sekarang kita mau review nasi goreng tiarbah ya guys yang ada di depan warung OC Tahiti yang ada di Jalan Galur Jati Cepaka Pondo gede kotakasih aduh maafin itu suara motor ya guys kita mau review nasi goreng tiarbah ya guys ini kita belinya yang pedas ya guys tuh tidak berani yang pedas banget karena ini baru pertama kali terkolo enak pedasnya kurang baru kita tambah level jadi pedas banget nih saya beli yang original dendeng lemak kegis yang paling bestseller kata abang-abangnya nih tuh guys ada banyak teh rasanya ada dendeng lemak petai ada sate lemak ada rempah ayam ada juga bakso dan lain-lain pokoknya deh nih ada ucapan Terima kasih juga guys Terima kasih nasabah sama-sama Oh nasabah itu penikmat nasi goreng tiarbah Oke langsung aja kita buka ya guys isi nasinya ya guys nih bismillahirrahmanirrahim tuh guys ada tampilan pertamanya tuh ada bawang goreng sama doang bawang ya guys itu dagingnya tuh dia dendengnya tuh nyampur lagi sama nasinya di dalam tuh guys Oke kita mau coba ini guys perdanan ya guys ada di warung padahal lokasinya tuh ada di depan warung OC Tahiti ya guys tapi saya baru nyobain ini guys maaf ya guys kita cobain dulu suapan pertamanya ini ada tugas langsung ada setiap suapan itu udah langsung ada dendengnya guys karena dendeng lemaknya tuh lumayan banyak juga isinya satu porsi ini saya beli yang paling murah kayaknya deh guys kalau offline itu belinya tuh sekitar 25.000 ya guys offline tapi kalau online kita am kita makan dulu guys nih rasanya tuh lumayan pedes lumayan gurih gurih ya sih guys berasa banget ya guys karena ini bener-bener ah motor nyampur guys antara nasi sama dendengnya tuh jadi gurih gitu guys lagi bawangnya juga wangi banget guys tuh daun bawang juga banyak banget ada telurnya juga guys tuh ini porsi untuk ukuran mangkoknya ini ukurannya yang gede ya guys ukuran yang lumayan gede jadi satu porsi untuk ukuran 25.000 itu worth sih guys kalau satu orang makan tuh bisa kenyang banget kalau bentuk kedua juga masih oke kok karena ini porsinya banyak guys kita mau cobain lagi ya guys tuh itu di dalamnya tuh ada cabai-cabainya guys ada telurnya aduh motor pada lewat-lewat Oh ya guys ada kerupukin juga guys Mari kita coba ya guys ini udah lengkap nasi goreng tuh kalau nggak pakai kerupuk kayaknya kayak apa gitu ya guys enaknya di sini tuh nasi goreng itu sesuai sama request yang biasa saya beli di tukang nasi goreng gerobakan pada umumnya guys jadi tuh nasi gorengnya tuh enggak ada acara-acaranya ya guys atau ada ya tapi saya juga ngomita tadi lupa enggak tahu deh baguslah pokoknya di dalam sini tuh enggak ada acara-acara saya guys adanya malah kerupuk mantap guys tuh Hai kerupuknya juga ya standar kerupuk nasi goreng lah tapi ada juga Alhamdulillah lebih jadi tambahan nikmat gitu makanya guys tuh setiap sendok setiap suapan itu udah ada dindingnya guys dinding itu banyak guys pokoknya ini saya yakin kalau untuk ukuran yang saya makan sendiri nggak bakal habis guys seti bakalan saya sisahin buat orang nih guys tuh saya ubah-ubah sampai bawah tuh dendengnya aduh motor dendengnya tuh melimpa guys cabainya juga tuh guys waduh kelihatannya guys tuh untuk kursinya tuh banyak banget guys Kodi online tuh sekitar 35ribuan kalau nggak salah online itu dia lumayan ramai loh bahkan dia hampir jarang jual offline ya guys mungkin karena saya tetangga Oke pokoknya kayak gitu ya guys ke pokoknya segitu dulu review dari saya guys Oh jangan lupa di like comment subscribe ya guys yang belum subscribe nanti biar saya jajan-jajan lagi keliling-keliling lagi makanan-makanan deket-deket sini tetangga-tangga dulu deh guys nanti baru kita keliling yang reda jauh-jauhan oke jangan lupa subscribe guys nanti saya tunjukin makanan-makanan enak lainnya oke bye sub indo by broth3rmax